Intro Selamat datang di tips ya dokter 24 sobat sehat kita-kita Pada kesempatan kali ini saya yang membahas tentang jepitan saraf tulang belakang Saraf-saraf adalah seperti kawat-kawat listrik yang mengirim informasi dari otak ke seluruh tubuh dan tulang belakang Jika Anda memiliki gejala saraf terjepit atau pinched nerve, tubuh akan mengirimkan sinyal peringatan seperti nyeri Jangan abaikan sinyal-sinyal peringatan tersebut Nyeri saraf tulang belakang atau saraf terjepit adalah kejadian yang sangat umum tetapi pasti tidak normal Menurut penelitian 8 dari 10 orang pernah mengalami sakit tulang belakang Seringkali kehidupan yang buruk adalah penyebabnya Selain itu kurang istirahat yang cukup, duduk yang terlalu lama dan dalam jangka panjang Seperti mengemudi atau pekerja duduk lainnya di depan komputer Postur tubuh yang kurang tepat dapat menyebabkan lengkungan tulang belakang tidak berada dalam satu garis lurus Sehingga mudah cedera dan menimbulkan kelainan prematur pada diskus tulang belakang Kurang olahraga, 80% kasus nyeri tulang punggung disebabkan karena buruknya kelunturan otot atau kurang dari olahraga ini Kaum ibu mengendong anak bisa menyebabkan saraf terjepit di pinggang Orang-orang cenderung untuk menunggu sampai rasa sakit berkurang Namun nyeri tulang belakang yang didiamkan dalam jangka waktu lama Malah mempercepat terjadinya kembali sakit saraf terjepit Sampai perawatan yang tepat diberikan Pemahaman yang tepat tentang penyakit saraf terjepit ini sangat diperlukan Bahwa jelas, obat lebih sederhana menutupi rasa sakit bukanlah jawaban Kerusakan dari saraf terjepit bisa ringan atau berat Dan ini dapat menyebabkan masalah sementara atau jangka panjang Semakin awal Anda mendapatkan diagnosis dan pengobatannya Semakin cepat juga Anda menemukan bantuan Nah, bagaimana pengobatan untuk saraf terjepit? Penggunaan obat-obatan medis non-steroid anti-inflammasi Untuk mengurangi rasa sakit memang menjadi pilihan utama Tetapi pengobatan ini tidak memperbaiki saraf dan kelunturan struktur tulang belakang Hanya menutupi masalah nyerinya saja Pilihan medis lainnya adalah operasi Pembedahan atau operasi ini cukup berisiko Karena biasanya membutuhkan operasi invasif sekitar sum-sum tulang belakang Pembedahan dapat meredakan rasa sakit untuk beberapa waktu Tetapi jika struktur keseluruhan tulang belakang tidak diperbaiki Sakit saraf terjepit bisa kembali terjadi Nah, terapi cirupraktik sangat membantu dalam mengobati saraf terjepit dalam banyak cara Saraf terjepit biasanya disebabkan dislokasi tulang Berarti mungkin ada tulang yang bergeser dan menekan saraf Atau dalam banyak kasus, saraf terjepit ini disebabkan oleh bantalan tulang atau diskus yang keluar menekan saraf Atau istilahnya adalah HNP Herniated Discus atau Hernia Nucleus Pulposus Pengobatan cirupraktik ini dapat mengurangi tekanan dari saraf Dan menawarkan bantuan yang luar biasa untuk mengatasi rasa sakit Saraf terjepit tidak hanya memiliki nyari lokal Seperti misalnya saraf terjepit di daerah leher berakibat nyari menjelar ke lengan, tangan, serta jari, tangan terasa kesemutan Contoh lain adalah misalnya saraf terjepit di pinggang bisa mengakibatkan sakit di bagian betis, paha, sampai ujung jari kaki, kram, atau kesemutan Cirupraktik ini dapat membantu meringankan rasa sakit dengan koreksi tulang, adjustment tulang, atau relaksasi otot Namun lakukan terapi ini pada ahlinya ya Karena jika terapi ini dilakukan sembarangan, hasilnya bisa sangat fatal Misalnya berakibat kelumpuhan, bahkan kematian karena salah stimulus saraf Nah sekian informasi dari kami, semoga bermanfaat Dan nantikan informasi serta tips menarik selanjutnya Hanya di tipsnya Dr.24 Sobat Sehat Kita-Kita Salam Sehat